Yaitu 38 juta... Warga menjalani isolasi mandiri setelah hasil tes menunjukkan positif COVID-19 di Kabupaten Kedal, Jawa Tengah dalam pantauan puskesmasa tempat. Sebagai bentuk kepedulian kepada warga menjalani isolasi mandiri, PDAM Tirto Panguripan Kendal memberikan pembantuan paket sembako yang diserahkan ke Dinas Kesehatan. Ada 600 paket sembako yang berisi bahan makanan dan penambah gisi untuk disalurkan kepada warga menjalani isolasi mandiri. Selain bantuan keluarga yang menjalani isolasi mandiri, bantuan juga diberikan kepada tenaga medis yang menangani pasien COVID-19, baik di Rumah Sakit Umum Suwondo maupun di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Ada pun yang diberikan bantuan ini yaitu masyarakat yang isolasi mandiri. Juga kami berikan kepada tenaga medis yang menangani COVID-19. Jumlahnya berapa? Jumlahnya untuk yang isolasi mandiri itu ada 600 paket, 600 bungkus, jenisnya ada 6, ada 6 jenis. Kemudian yang untuk tenaga medis itu kami berikan susu, kemudian vitamin dan makanan yang disitu nanti bisa meningkatkan imun, ya maksudnya kepada tenaga medis yang menangani COVID-19. Untuk penyalurannya kita akan lewatkan dari puskes-puskes masyangannya dan lewat bidan desa akan disituksikan langsung ke masing-masing orang yang disituasi. Penyaluran bantuan sumbaku untuk warga yang menjalani isolasi mandiri, dinas kesehatan akan memberikan kepada puskes mas dan bidan desa yang juga mengawasi warga yang isolasi mandiri. Dengan demikian bisa terpantau dan benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan.